Yesus baik, baik wajahnya sebab ada yang bilang, wah kalau pakai itu ayat 25 ayat 4, berarti Yesus juga berdosa dong kan Yesus dilahirkan perempuan beda cerita, Yesus tidak sama kayak kita, Ibrani 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa tapi dari data-data tadi sekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai seorang yang adalah keturunan Adam dan Hawa, pasti dia orang berdosa tentu anda butuh pengakuan sendiri kira-kira kalau dari Ibu Maria sendiri ada pengakuan tidak, bahwa dia orang berdosa Ibu Maria, orang berdosa secara perilaku anda sulit ketemu secara tabiat, potensi itu sudah ada dalam diri kita semua turunan Adam dan Hawa, makanya kita tidak percaya, doktrin tabula rasa yang mengatakan, oh bayi itu lahir putih bersih, tidak bayi itu lahir, dia belum tahu buat dosa dia belum ada yang namanya actual sin tapi dia ada yang namanya original sin dosa asal yang melekat dalam dirinya makanya tadi Pemasonur bilang dalam dosa aku dikandung ibuku makanya John Kaltin mengatakan semua anak kecil itu lahir membawa dosa dan penghukumannya masing-masing makanya Yesus berkata jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku kita ini butuh penebus bukan karena kemudian kita tahu buat dosa bukan yang paling mendasar kita butuh penebus kita butuh juruselamat karena kita lahir dalam keadaan berdosa dan Ibu Maria adalah salah satu orang berdosa paling rendah hati yang saya pernah ketemu dalam catatan oleh kitab dan juga ada beberapa yang lain sekalipun dari perilaku orang susah ketemu tapi waktu dia bernyanyi memuji Allah dia menyanyi bilang begini luka 1 46-47 lalu kata Maria jiwaku memuliakan Tuhan amin dan hatiku bergembira karena Allah juruselamatku kalau ada seorang manusia dia katakan bahwa dia membutuhkan juruselamat atau dia memiliki juruselamat secara tidak langsung dia mau berkata aku berdosa makanya aku butuh juruselamat kalau orang tidak berdosa tidak perlu juruselamat itulah saya bilang walaupun sulit menemukan perilaku Ibu Maria yang berdosa tapi dari doanya ini ketahuan dia manusia yang sangat sadar diri saya keturunan Adam dan Hawa maka saya bilang apa hatiku bergembira karena Allah juruselamatku kalau Ibu Maria tidak berdosa harusnya Ibu Maria yang jadi juruselamat dan gara-gara juruselamat inilah Maria bergembira saudara bergembira gara-gara apa harta pangkat kedudukan itu gembira yang salah bergembira lah seperti Ibu Maria bergembira karena memiliki juruselamat beri tepu tangan dalam sistematika teologi Kristen Protestan yang berdasarkan kitab suci ini kami tidak sembah Maria tapi Maria pantas diteladani selamat menikmati selamat menikmati